Serial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Si Kuda Binal Jilid 11 Tamat Bagian 11 Teng Ting HOU tidak berani gegabah, Ting Si juga tak mau mengambil arak Teng Ting HOU Duduk diam, akhirnya ia berteriak pula tidak sabar, hi, ada orang tidak setelah ditunggu setian lama tiada reaksi Akhirnya Teng Ting HOU ketagihan, dia memberanikan diri mencopot satu guci arak ukuran kecil Begitu sumbat dibuka, bau arak sedap merangsang hidung Akhirnya Ting Si meniru perbuatan Teng Ting HOU, satu orang satu guci Seperti berlomba mereka mengangkat guci dan mendonak, arak berpindah ke dalam perut mereka Lebih banyak arak masuk perut, Seng waktu juga berlalu tanpa terasa Sejauh persoalan ini berkembang, Teng Ting HOU tidak merasa heran atau kaget, juga tidak merasa mendeluh Dia maklum dalam banyak hal dirinya memang ketinggalan jauh disbanding Ting Si Seorang bila sudah mengaku asor terhadap orang lain, pikiran dan perasaannya malah tenteram Teng Ting HOU berpendapat, seharusnya Ting Si menghentikan minum dan berunding dengan dirinya Kera bagaimana harus menerjang ke dalam kamar di bagian belakang itu Dengan kera kilat mereka harus menyelamatkan jiwa ongto asyocya Setiap aksi harus direncanakan secara cermat, jika tidak yakin berhasil, buat apa turun tangan Di saat otaknya mulai menerawang itulah, mendadak Ting Si beraksi dengan kecepatan kilat Sekali tendang pintu kamar yang setengah rapuh itu jebol dan berantakan, tubuh Ting Si menerjang ke dalam Kera yang digunakan Ting Si paling manjur, langsung, sederhana tapi kilat Sebetulnya kera yang digunakan itu cukup gegabah, terlalu memandang remeh musuh dan berbahaya Hakikatnya Ting Si tidak mempertimbangkan keselamatan dirinya Begitu yakin akan kemampuan sendiri, maka dia menggunakan kera yang mudah, cepat dan lekas selesai Dalam hati Teng Ting HOU menghela nafas gegetun, di saat dia siap membantu Begitu dirinya ikut menerjang ke dalam kamar Dilihatnya Ong Toa Syo Chia sudah duduk, lo Soa Teng menggeletak di lantai Agaknya gerebekan mereka sudah selesai, sukses dengan gemilang Maklum anak muda, dalam menunaikan tugas selalu diburu nafsu, dipermainkan emosi Teng Ting HOU akhirnya tertawa getir Akhirnya dia sadar dan maklum, kalau anak muda bekerja dengan caranya sendiri, ternyata hasilnya juga tidak keliru Lalu disadari pula olehnya, bahwa kemampuan sendiri ternyata sudah mundur, jauh ketinggalan dibanding anak muda yang satu ini Teng Ting HOU dapat berpikir secara cermat Tanggap dalam menilai sesuatu, maka jiwanya tidak pernah luntur meski ditempa oleh keadaan yang paling buruk sekalipun Maka dirinya kuat bertahan hidup sampai hari tua Sayang sekali, jarang ada manusia di buling yang punya kedudukan seperti dirinya, dapat berpikir secara terbuka Ganti-berganti Ong Toa Syochia mengawasi Teng Ting HOU lalu menatap Ting Si Akhirnya melotot kepada Loso Ateng yang menggeletak di lantai Padahal banyak persoalan ingin dibicarakan, namun sepatah kata pun tak keluar dari mulutnya Hakikatnya Ong Toa Syochia memang bingung, tidak tahu kepada siapa dia harus bertanya lebih dulu Ting Si juga bungkam, tidak berusaha memberi penjelasan Cepat atau lambat, Toh akan tahu, mengapa harus buru-buru menjelaskan Aksi mereka berakhir dengan sukses gemilang Lalu bagaimana selanjutnya? Teng Ting HOU sedang bingung, maka ia bertanya Sekarang kita harus duduk makan bakpao dan minum marak Atau tidur dalam kamar sekarang juga kita harus naik gunung, kata Ting Si tegas Teng Ting HOU melenggong, lo, bukankah kau tadi bilang, kau tidak boleh naik gunung? Ting Si memang tidak boleh naik, tapi Loso Ateng boleh mondar-mandir dengan leluasa, apalagi akan membawa dua orang tawanan, lebih cepat lebih baik Hayolah bersiap-siap, akhirnya Teng Ting HOU mengerti rencana Ting Si, membawa dua tawanan Teng Ting Si tertawa, katanya berolok-olok, setan tua cabul ini dapat menyamar sebagai Loso Ateng, memangnya setan cilik macam diriku tidak mampu Apakah kau mampu mengelabui banyak mati di atas gunung itu? Tanya Teng Ting HOU Setiap manusia memiliki ciri-ciri tersendiri, sehingga orang bisa membedakan dan dibedakan, Ting Si menjelaskan lebih lanjut Untuk beda membedakan, satu hal yang terpenting adalah wajah orang, baru perawakan, sikap, gerak-gerik dan bau badannya Bau badannya setiap orang memiliki bau badan Ada sementara orang sejak dilahirkan berbau wangi, tapi ada juga yang berbau apek, soal bau tidak menjadi soal Bau badan Loso Ateng dari kaki sampai ujung rambutnya pasti berbau bakpao dan ayam bakar, Ting Si tertawa geli Tapi kalau aku hanya mengenakan pakaiannya saja, bau badanku tentu seperti ayam bakar Perawakanmu memang mirip kalau tidak mau dibilang sepadan, bila perutmu dibalut kain tebay, lalu punggungmu diberi punuk sekedarnya, berjalan sambil terbungkuk-bungkuk tentu mirip Sejak kecil aku sering mencuri bakpao di warung ini, sikap, tutur kata dan tirfda tanduknya sudah sering ku perhatikan Ku yakin dapat menirunya dengan persis, mendadak Ong Toa Syochia menimrung, kelihatannya kau memang pandai menjadi badut Selanjutnya bila kau mau bermain sebagai bintang panggung, ku yakin kau lekas terkenal, tawar suara tingsi Aku memang ingin merubah pekerjaanku, menjadi bintang panggung memang jauh lebih haman dan damai daripada berperan di bawah panggung Kau ingin berperan di atas panggung, tanya Ong Toa Syochia Bukankah kehidupan manusia mirip bermain sandiwara? Bukankah kita-kita ini sebagai pelakunya terkancing mulutong Toa Syochia? Apa yang diucapkan Ting Si, selalu memaksa mulutnya bungkam Tapi wajahmu, Teng Ting H.O.U masih khawatir Wajahku memang berbeda, tetapi bisa menjadi mirip dengan Tata Rias, walau ilmu Tata Rias yang ku pelajari belum mahir benar Untung tampang loso A.Teng yang jelek itu tidak menarik perhatian banyak orang Umpama orang harus memperhatikan dua kali, yang kedua tentu Memandang dengan memicinkan mata atau meram, bukan mustahil orang sudah jijik untuk kedua kalinya memperhatikan wajahnya Dengan menyengir kuda ia menambahkan, apalagi aku membawa tiga kado yang penting Artinya, orang yang mengantar kado biasanya disambut dengan ramah dan gembira Teng Ting H.O.U mengangguk Aku dan Ong Toa Syochia adalah kado yang akan kau bawa ke atas gunung Ya, kalian termasuk dua di antara tiga kado yang kumaksud, jadi masih ada satu lagi? Apakah kado ketiga ya? Kado ketiga adalah ayam bakar Rumah besar itu dibangun dengan balok kayu raksasa, dahan-dahan pohon besar Walau kelihatan kasar dan sederhana, namun membawa suasana perbayang liar dan asli Membawa kewibawaan, angker dan membuat orang di jori serta tunduk lahir batin Demikian pula tampang orang-orang itu, liar, perkasa, pemberani, mirip binatang buas di alam purba Hanya seorang terkecuali di antara setian banyak hadirin di pendopo itu Orang ini berpakaian serba hitam, wajahnya yang pucat dingin tidak memperlihatkan perasaan Namun sepasang matanya bersinar tajam Kelihatannya orang ini tidak liar, tidak garang, namun lebih menakutkan dibanding orang-orang yang hadir Kalau orang sebanyak itu ibarat binatang liar, maka orang yang satu ini adalah pemburu binatang Kalau orang tain bagai sebatang tongkat, maka dia adalah hujung tombak Orang ini bukan lain adalah Ngo Sian Seng Pek Liti Yang Cheng berdiri di tengah pendopo sambil bertolak pinggang Menghadapi kawanan manusia liar seperti binatang buas, berhadapan langsurik dengan ujung tombak Hanya seorang diri Pek Liti Yang Cheng meluruk dan mengejar ke sarang binatang liar ini Keadaannya tidak lebih lembut dibanding kawanan binatang liar itu, tidak lebih tumpul dibanding ujung tombak yang runcing lagi ganas itu Gero Sian Seng menatapnya lalu menghela nafas, katanya sinis, sepantasnya kau tidak berada di tempat ini, tidak boleh berada di sini Pek Liti Yang Cheng hanya menyeringai dingin Seharusnya kau sudah mampus, mayatmu sudah kaku dingin Jika kau dan Teng Ting Hao mampus, bukankah dunia bakal aman sentosa Umpama kami berdua mampus, kan masih ada Teng Si, jengat Pek Liti Yang Cheng Teng Si bocah hijau itu tidak perlu dibuat takut, oh Mengapa karena kau adalah pendekar besar, sebaliknya bocah itu hanya rampok cilik Satu hal mungkin tidak pernah kau pikir, ada kalanya pendekar besar juga bisa berubah menjadi rampok cilik Aku yang kau maksud tanya Gero Sian Seng Pek Liti Yang Cheng Dam saja Kau sudah tahu siapa aku tanya Gero Sian Seng Sudah lama kau adalah kawan karib Pak Ong Jio Sejak muda, jadi sudah puluhan tahun kau kenal pribadinya Kau tahu seluruh seluk beluk Piau Kiok gabungan itu Kau pun tahu bagaimana keadaan luar dalamku Biasanya kau jarang mempertunjukkan lemu silatmu di hadapan orang lain Kau angkat Cong Piau tahu perusahaanmu sebagai wakilmu Bekerja dalam perusahaan gabungan itu Maka kau tidak perlu terjun sendiri Demikian ucap Pek Liti Yang Cheng Kalem sambil menatap tajam Gero Sian Seng Berapa banyak orang macam dirimu dapat ditemukan di Kang Ouya Hanya aku seorang Ucap Gero Sian Seng memanggut Memang hanya kau saja yang kupikir sejak mula Gero Sian Seng menghela nafas Jadi sejak mula kau sudah tahu siapa aku sebenarnya Maka, kalau bukan kau yang mampus Biar aku yang gugur Tantang Pek Liti Yang Cheng dengan suara lantang Wajah Gero Sian Seng kelihatan tetap kaku Namun sinar matanya seperti sedang tertawa Setiap hari kalian sibuk menyelesaikan urusan perusahaan Memereskan urusan besar kecil yang terjadi di Kang Ou Sebaliknya aku tekun memperdalam ilmu di rumah Aku punya banyak waktu untuk belajar dan meniru gaya tulisan orang lain Mencari tahu rahasia orang lain Kau sengaja membocorkan rahasia Piao Kio kepada Ting Si Karena kau tahu bocah itu adalah putra kandungku Demikian tanya Pek Liti Yang Cheng Aku malah tahu jelas apa yang pernah kau lakukan bersama Ong Lottau di daerah Binglem dulu Karena kau sudah menjadi anggota Cheng Leong Hwe sejak waktu itu Cheng Leong Hwe memperalat diriku Aku pun memperalat mereka Jadi satu sama lain saling memperalat dan saling untung Tiada pihak yang dirugikan kecuali pihak ketiga Aku hanya heran akan satu hal Ucap Pek Liti Yang Cheng Apa yang kau herankan dengan kedudukan Nama besar dan kekayaan yang sudah kau miliki sekarang Mengapa kau masih tega melakukan perbuatan terkutuk ini Aku sering bilang, selama hayat masih dikandung badan Ada dua hal takkan pernah membuat aku cukup dan puas Ya, harta dan perempuan Betul, seru ngeros yang sing sambil bertepuk tangan sekali Mendadak seorang tertawa lebar di luar pendopo Serunya lantang, sekarang harta benda bertambah banyak Perempuan juga tambah satu lagi Pek Liti Yang Cheng menoleh ke arah datangnya suara Terlihat Teng Ting H.O.U. dan Ong Toa Syo Chia terbelenggu Tambang besar sedang digiring masuk oleh seorang setengah bungkuk Dengan wajah dan pakaian yang jelek dan kotor berminyak Orang jelek yang menggiring Teng Ting H.O.U. dan Ong Toa Syo Chia ini adalah Teng Si sebagai loso ateng Hanya saja Pek Liti Yang Cheng tidak tahu bahwa laki-laki tua buruk rupa dan kotor ini adalah sama ranting si Temiata di antara setian banyak hadirin termasuk Gero Sian Sing juga tidak mengira bahwa loso ateng yang menggiring tawanan ini adalah palsu Gero Sian Sing tertawa lebar, serunya gembira, kau keliru, perempuan memang hanya bertambah satu Tetapi harta bendaku sekaligus tambah empat bagian Empat bagian seru Teng Si yang menyamar sebagai loso ateng Teng Ting H.O.U. satu bagian, Ong Toa Syo Chia satu bagian, milik Pek Liti Yang Cheng satu bagian Ditambah keuntungan mereka dalam perusahaan, bukankah seluruhnya ada empat bagian Teng Si yang menyamar loso ateng ikut bertepuk tangan dan berseru gembira Mungkin bukan hanya empat bagian saja, Ong meninggi suara Gero Sian Sing Masih bisa tambah bagian lagi Gero Sian Sing sudah berpenyakitan Semun seng di bawah perintahmu Mereka sudah jatuh ke dalam cengkeramanmu Di kolong langit ini siapa berani dan mampu menandingimu Seluruh harta benda kaum persilatan Bukankah bakal jatuh menjadi milikmu Gero Sian Sing tertawa lebar Jangan lupa, julukanku adalah Hok Sing Kocow Sembari bicara Gero Sian Sing berbangkit lalu turun undakan Maju ke depan Teng Si serta menepuk pundaknya Sudah pasti aku tidak akan melupakan bantuan para saudara yang berjasa Teng Si tertawa gembira Aku tahu kau memang baik hati Mengerti isi hati anak buahmu Kau tidak pernah lupa memberi imbalan kepada anak buahmu yang berjasa besar Hanya saja kah selalu makan daging, sebaliknya kami justru menelan tulang saja, waktu Ting Si mengucap daging, Teng Ting H.O.U. dan Ong Toa Syo Chia yang semula terbelanggu tambang besar, mendadak terlepas lalu menubruk maju. Ting Si sendiri juga turun tangan, belum habis dia mengucap tulang, maka tulang dadang Go Sian Sing patah 13 batang. Hanya sekejap saja, Kui Teng Kin yang berjuluk rezeki selalu nomplok, mendadak berubah menjadi petaka merubah nasib. Perubahan terjadi begitu cepat dan tidak terduga, bak perubahan cuaca yang sukar diramaikan sebelumnya. Demikian pula nasib manusia sukar ditebak. Itulah kehidupan manusia, hanya saja perubahan yang terjadi kali ini memang teramat cepat, mendadak lagi. Seorang yang selalu unggul dan berada di atas angin, mendadak jatuh dan roboh tak mampu merangkap. Perubahan yang begitu cepat, bukan saja Bek Liti yang Cheng tidak menduga, Teng Ting H.O.U juga tidak habis mengerti, tidak dapat meresapi hikmah dari semua kejadian di depan matanya. Kini semuanya sudah selesai. Mereka sudah mengundurkan diri dari sarang penyamun itu, keluar membawa Siauma dan Ton Siaolin. Menangkap perampok maang harus membekuk kepalanya. Setelah Kui Teng Kin roboh tidak berdaya, anak buahnya meski liar dan kuat, tidak perlu ditakuti lagi, mereka pun tidak berani turun tangan, umpama nekat melayani juga mudah diganyang. Di tengah jalan Teng Ting H.O.U tidak kuat menahan diri, tanyanya kepada Teng Si, kau selalu bilang persoalan ini amat pelik, terlalu sukar dan berbahaya. Mengapa justru mudah dibereskan Teng Si tertawa-tawar, suaranya juga tawar, justru urusan ini amat pelik, terlalu sukar dan bahaya. Maka Kui Teng Kin tidak menduga ada orang berani menyerempet bahaya, hanya lantaran dia tidak menduga, maka kau berhasil dan sukses Teng Si tertawa, kini lebih cerah. Bukan hanya dia seorang yang tidak menduga, aku sendiri juga tidak menduga, urusan bisa berhasil semudah ini, akan tetapi, sekarang mereka mengerti, manusia bila berani menyerempet bahaya, maka tiada persoalan pelik atau bahaya apapun yang tidak bisa dibereskan. Di zaman dahulu Kan Cao dan Tiyose, seorang diri berani menempuh bahaya, karena mereka mempunyai keberanian luar biasa. Pahlawan gagah atau Nghyong sejak zaman dulu kala hingga sekarang, tidak sedikit yang mampu menciptakan suatu prestasi besar dengan sukses gemilang, karena dia memiliki keberanian. Tapi keberanian itu tidak datang sendiri atau jatuh dari langit, tapi berani karena adanya cinta. Cinta antara ayah dan anak, cinta antara dua teman atau keakraban dari dua insan, cinta asmara antara laki dan perempuan, cinta kasih terhadap sesama manusia. Sayang terhadap jiwa raga, setia pada nusa dan bangsa. Semua itu karena dilandasi cinta, kalau tiada cinta, entah apa yang akan terjadi di dunia ini, dunia entah berubah menjadi apa. Ting si melangkah lebar, dia berjalan di depan. Ong Toa Syo Chia berjalan cepat-cepat memburu di belakangnya. Cukup lama dan jauh mereka menempuh perjalanan, yang satu di depan, yang lain terus mengikut di belakang, entah berapa puluh li sudah mereka tempuh, tiada tegur sapa, tiada pembicaraan. Tiada orang tahu kemana akan pergi, tiada orang tahu apa dan kemana tujuan Ting Si. Tiada orang tahu kecuali Ong Toa Syo Chia sendiri, sampai kapan dia akan menguntit dan membuntuti Ting Si. Betapapun keras hati seorang laki-laki, apalagi laki-laki seperti Ting Si akhirnya lunak menghadapi kebandelan cewek yang satu ini. Apalagi cewek ini sudah bertekad menyerahkan diri, ke ujung langit pun akan selalu ikut dan menempel Ting Si. Akhirnya Ting Si tidak tahan, ia berhenti dan menoleh. Mengapa sejak tadi kau mengikuti aku tegas dan tandas jawaban Ong Toa Syo Chia? Karena aku senang ikut kau, apa boleh buat? Ting Si membalik badan, melangkah pula ke depan. Tapi langkahnya tidak selebar dan secepat tadi, berjalan santai saja, seperti sepasang kekasih lagi berjalan-jalan mencari angin sambil menikmati keindahan alam di pagi hari. Tamat.